Sampai hari ini saya pakai nikop, hari ini saya pakai masker, saya takut berita ini kemana-mana, kemudian Mbak Anissa sudah ada di AS kan masih begini. Nah itu saya tuh waktu sekali Bapak, karena memang redeg sekali ini, biasanya keluar-keluar ya Pak Mikri, biasanya demo di depan Pak Dede Yusuf saya paling atas. Terus ini saya masuk yang ketiga kalinya, dulu tahun 98 pernah ke sini, terus saya bersumpah ya Allah, kalau saya masuk ke sini jangan yang begini-begini. Sebelum ada pengumuman tentang penempatan, kami kan sudah dipanggil Pak dari Dindik Kabupaten Serang, bahwa memang kami akan ditempatkan di sekolah HD, dengan alasan bahwa formasi di SMP itu untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris sudah habis formasinya. Maka kami dijanjikan untuk ditempatkan di SD sebagai guru kelas Pak. Pada saat kami dikumpulkan, kami menyanggupi, baiklah kami menerima untuk ditempatkan di manapun, baik di SD sebagai guru kelas. Yang penting bagi kami yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap, sertifikasi tetap cair, dan Dindik pun menjanjikan itu karena memang katanya guru bahasa Inggris itu kan sudah linearitas ke SD. Nah, saat ini kami itu sebenarnya menunggu janji dari Dindik Pak, karena saat itu waktu kami dikumpulkan itu kalau tidak salah di bulan Agustus ya Pak ya, di tahun 2023. Kami saat itu dijanjikan akan ditempatkannya di, eh bukan Agustus Pak, bulan September kalau tidak salah. Kami dijanjikannya akan ditempatkan di awal September saat itu. Akan tetapi sampai detik ini, bahkan kami sudah dibuatkan WA Group gitu Pak ya, dengan orang-orang terkait tertentu di Dindik tersebut. Akan tetapi setiap kami komen, menanyakan bagaimana Pak kelanjutan kabar kami yang akan ditempatkan di awal bulan September waktu itu Pak. Akan tetapi, apa namanya, WA Group itu di silent Pak, kami tidak bisa komen-komen lagi di situ. Jadi di situ kami masih beritikat baik, mudah-mudahan instansi terkait masih memandang kami begitu Pak ya. Nah, dari situ kami masih tetap menunggu alasannya sampai ada, apa namanya, pengangkatan P3K yang tahun ini yang dapat penempatan. Bahkan sekarang sampai teman-teman yang sudah dapat penempatan, sudah mengisi DRH, kami menanyakan kembali janji dari Dindik. Akan tetapi sampai sekarang kami masih abu-abu Pak, jadi kami mengharapkan, kami ingin ditempatkan Pak tahun ini. Walaupun mungkin belum ada formasi, gitu Pak. Karena ada teman kami yang dari SMP, bahkan bapaknya juga ada Pak saat ini, dari SMP Ibadur Rahman kalau tidak salah. Beliau itu di saat ikut P3K, Pak, beliau itu resign dari sekolah. Jadi, ya kalau sudah resign dari sekolah, tentu saja penghasilan kan tidak ada Pak. Kemudian sertifikasi juga tidak cair. Jadi dapat saya bayangkan bagaimana susahnya beliau dapat penghasilan dari mana. Sedangkan punya anak, punya istri, begitu Pak. Kalau saya mungkin masih ada suami ya Pak ya, yang bisa inilah menanggulangi kebutuhan keluarga. Tapi kalau bapak ini kan laki-laki, Pak. Jadi harapan kami, kami ingin ditempatkan tahun ini. Mudah-mudahan bapak Dede dan bapak Fadil bisa mengawal, tolong sampaikan kepada instansi-instansi terkait agar kami ditempatkan tahun ini. Kita bermitra, berkolaborasi terus-menerus. Sehingga dalam proses perjalanannya, saya terakhir ini ketemu sama Ibu Heti Nafa ini. Ketika kita berdialog di tempat pers DPR, beliau menyatakan bahwa kami sudah memperjuangkan, tapi Alhamdulillah Ibu Heti-nya sendiri belum masuk katanya gitu. Nah kita pengen mendengar nih, bagaimana cerita rangkaian ya, karena kurang lebih kita paham selama 4 tahun kita berjuang, sedikit demi sedikit kawan-kawan sudah masuk, ada formasinya, sudah keterima, dan kemarin kita mendengar Presiden juga menyampaikan bahwa dibuka 2,4 juta lowongan bagi ASN dan P3K, di mana terbuka untuk fresh graduate juga, dan hampir 70% dari penerimaan baru itu adalah untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, siapa lagi ya? Tenaga teknis kalau nggak salah ya, tenaga teknis. Jadi ruangnya sudah sangat dibuka sekali, mudah-mudahan itu adalah berkat upaya yang terus-menerus kita lakukan bersama, kawan-kawan demo dan lain-lain, akhirnya sekarang peluangnya terbuka. Sayangnya kami belum mendapat update dari yang telah masuk. Update-nya kami dapat dari yang belum masuk. Nah mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan semua di sini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, kami persilahkan dari Mbak Heti dan kawan-kawan mungkin bisa menyampaikan segala sesuatu. Silahkan Mbak Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Kustrianingsih, izin Pak Dede. Nama itu singkatan dari anak saya, Naila Fatih. Jadi itu anak saya. Saya selaku Ketua Umum Forum FGHN LPSI, Forum Guru Honorer Negeri Lulus Pasinggrit seluruh Indonesia. Berdiri tahun 2021. Yang terhormat pimpinan rapat Komisi 10, Wakil Ketua Bapak Dede Yusuf, Bapak Fikri, dan anggota Komisi 10 yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi. Ijin Bapak, saya masuk ke sini hari ini Alhamdulillah. Agenda forum kami dari yang lalu memang mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih dari Kementerian dan Komisi 10. Kemarin hari Senin kami sudah silaturahmi ke Komisi, eh komisi ke Kemendikbud, diterima oleh Dirjen GTK. Lalu juga ke Kemenpan, diterima oleh Bapak Deputi SDM, Pak Aba. Selain kami mengucapkan terima kasih, kami pun mengawal teman-teman yang masih belum mendapatkan formasi di tahun 2023. Ijin Bapak, saya ingin menyampaikan paparan sedikit. Di mana tadi ya? terkait, nah ini izin Pak. Sebelumnya Pak, saya atas nama pribadi dan teman-teman P1 seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya apresiasi setinggi-setingginya untuk Komisi 10. karena selama ini sudah memperjuangkan kami dari 2021. Mungkin ini bisa dikatakan tahun keempat saya ke ruangan ini. Ijin Pak semoga tidak bosan, karena memang masih ada PR 12 ribu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu, Bapak, saya berharap bukan sampai di sini karena masih ada 12 ribu, 217 kalau tidak salah, yang masih belum terakomodir. Banyak faktor, makanya kami tidak terlalu eforia untuk menyambut kebahagiaan ini. Jujur, kalau saya pribadi belum sempurna 100% kebahagiaannya karena memang masih ada teman-teman yang bersedih gitu Pak. Jadi teman-teman masih saya tahan dan lebih baik kita mengucapkan syukur sambil mengawal teman-teman. Ijin Pak nanti setelah ini ada kenang-kenangan buat Komisi 10. Memang harganya tidak seberapa Pak, karena ini bukan membeli, bukan beli. Semoga bisa diterima. Next Pak. Kami forum guru lulus pasing grid awalnya ini dari 2021 masih menyisakan 293.954. Dan Alhamdulillah setiap tahun berkurang-berkurang teman-teman karena memang tidak bisa dipungkiri Pemda mengusulkan sangat sedikit dan bahkan ada Pemda yang tidak mengusulkan sama sekali. Jadi kami masuk di 193.954 di tahun 2021 dan Alhamdulillah kami menyuarakan ini ke DPR RI Komisi 10 dan Komisi 2 bahwa pada tahun 2021 itu ada tahap 3. kami menolak tahap 3 dan Alhamdulillah Bapak anggota Dewan Komisi 10 bisa mengawal akhirnya kami tidak ikut tes lagi dan kami diberikan label P1. Sampai sekarang kami tidak ikut tes lagi Pak. Hanya menunggu formasi. Next Mas. Nah betul tadi kata Pak Wakil Ketua bahwa Presiden sudah membuat pernyataan tahun ini akan membuka 2,3 juta formasi di mana formasi pusatnya ada 429.183. Saya tidak akan bahas formasi pusat Pak karena kita ada di daerah. Formasi daerahnya ini luar biasa Bu. Pak ada 1.800.000an Pak gurunya 419.146 ini saya dapat infonya dari media dari 419.146 ini masih ada 12.000 Pak 12.000an P1 saya berharap 4.000an ini 400.000an ini kayaknya enggak sampai 10% Pak buat P1 dan saya berharap bisa tuntas karena 10%nya tidak sampai sepertinya Pak 12.000 doang gitu Pak next Mas nah ini P1nya sisanya 12.276 orang Pak dari seluruh Indonesia dari forum kami sudah melaporkan dari beberapa daerah mungkin tidak tidak semuanya daerah melaporkan karena memang forum kami sedikit terbatas juga kemarin juga saya meminta untuk membuat list datanya sudah ada di forum kami Pak jadi masih ada PR 12.276 lagi jadi tadi 400.000an Pak Fikri ini cuma sedikit lagi Pak mudah-mudahan tahun 2024 ini saya bisa bahagianya 100% Pak gitu amin next Mas ini Pak yang sudah tuntas dari forum saya itu sudah melaporkan ada 15 kabupaten kabupaten kota dan provinsi nah ini termasuk daerah tetangga saya Pak kota Serang kota Cilegon juga sudah kota Cilegon sisa satu Pak itu miris sekali Pak sisa satu orang lagi dan saya mohon ini banyak bukan kota Cilegon saja tapi ada kota-kota lain yang menyisakan tinggal satu orang lagi yang P1 nya saya berharap tahun depan itu mudah-mudahan ini satunya ini ya jangan sampai ya Pak ya sampai frustasi karena cuma satu tidak diangkat gitu ini ada 15 kota dan kabupaten Pak next Mas nah ini yang belum tuntasnya Pak ada 19 kabupaten kota dan provinsi ini dari forum saya Pak yang paling juaranya Pak yang paling pemenangnya itu dari Jawa Tengah Pak Pikri dari Jawa Tengah ini 4 ribuan Pak 4 ribuan gitu Pak jadi mohon bagi anggota Dewan Dapilnya saya berharap yang ada daerahnya yang masih belum terakomodir saya berharap dibantu Pak nah ini yang nomor 1 kabupaten Aceh Pak kabupaten Aceh besar ini ada 225 dan mirisnya Pak mirisnya dua kali tidak mengajukan formasi jadi saya juga bingung Pak karena memang jauh ada di ujung Indonesia Pak ya saya hanya komunikasi Bayi WA sudah menghubungi juga dari Komisi 10 kalau tidak salah waktu itu saya berikan nomornya supaya dibantu dan meminta arahan dari Bapak anggota Dewan yang mungkin paham betul bagaimana regulasi untuk ke Pemdanya arahannya seperti itu ini Pak nah Kabupaten Serang sendiri ini ada 22 orang Pak saya berada di Kabupaten Serang ini karena memang bahasa Inggris masih belum terakomodir saya tidak bisa bisa bacakan satu-satu Pak ini ada 19 Kabupaten kota gitu izin next mas ini yang terakhir Pak Dede Yusuf harapan dari forum saya yang pertama saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir diselesaikan tahun 2024 dalam satu tahap karena yang sudah ramai beritanya tahun ini rekrutmen tiga kali nah saya juga skemanya masih belum tahu seperti apa kemarin sudah disampaikan Pak Aba balik lagi itu adalah tawaran dari pusat untuk daerah boleh memilih satu atau dua kali itu tawarannya ke daerah balik lagi ke daerah Pak yang keduanya apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi seperti contohnya tadi Aceh besar Pak untuk P1 kami berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan atau teguran atau seperti apa untuk mengalokasikan formasi untuk P1 dan dapat ditempatkan di sekolah Induk itu harapan kami yang untuk 12 ribu 12 ribuan guru P1 ini Pak lalu yang ketiga harapan kami izin Pak ini teman-teman yang sudah lulus dan mendapatkan SK kami berharap P3K ini disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karirnya Pak memang di aturan jenjang karir P3K itu ada tapi fakta di lapangannya agak sulit Pak seperti itu karena P3K itu ternyata pengabdiannya pun tidak dihitung jadi kami selama bertahun-tahun mengajar tidak ada bisa dikatakan tidak ada penghargaannya Pak jadi kami di nolkan pengabdian kami lalu yang keempat memohon diupoyakan masa pengabdian kami ini diakui Pak yang tadi saya bilang Pak kita sudah lama-lama mungkin ada yang 20 tahun tapi nol rasanya sepertinya bagaimana gitu Pak seperti baru melamar baru pertama kerja jadinya padahal pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun lalu yang kelima memohon agar menghapus kontrak P3K Pak ya ini saya harap harapan seperti halnya tahun yang lalu saya pikir itu mustahil Pak untuk menghapus tahap 3 tapi ternyata Allah kabulkan doa kami dan seperti halnya sekarang kami berharap semoga ASN P3K ini tidak kontrak lagi walaupun kontrak kami berharap memang kontrak otomatis Pak jadi tidak harus bolak-balik pemberkasan seperti kemarin saya dengar dari Medan sama Aceh juga itu kontraknya 2 tahun 2 tahun pemberkasan lagi sepertinya waktu kita harusnya untuk mengajar akhirnya menyiapkan berkas-berkas kembali saya harap itu menjadi bahan pertimbangan juga buat anggota Dewan untuk menyampaikan supaya kami bisa continue Pak dan yang kena memohon agar ASN P3K mendapatkan pensiunan sama seperti PNS tidak iuran sendiri Pak karena yang saya tahu kemarin uang pensiunan itu atau uang jaminan hari itu itu JHT itu dari uang kami juga Pak tabungan jadi bukan pensiun menurut saya terserah mau 500 sebulan mau berapa jadi nabung di pemerintah ya saya pemda ya saya rasa seperti itu menurut saya jadi lucu gitu Pak pensiunannya nah itu karena turunan PP juga sampai sekarang belum keluar ya Pak pimpinan saya berharap dari Komisi 10 dapat mengawal turunan ini undang-undang ASN yang telah lahir barusan lahir ini saya berharap bisa di crosscheck kembali dan dimasukkan kembali aspirasi kami lalu yang terakhir Pak memohon agar ASN P3K diperbolehkan mutasi dengan kriteria tertentu kita tahu Pak tahun lalu memang banyak kejolak juga bahwa P3K ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya bahkan ada kemarin yang perjalanan itu sampai 8 jam Pak itu saya lupa tadi daerah mana itu minta dibantu juga saya rasa kalaupun itu bisa memang kebijakan itu masih bisa lunak Pak ya saya berharap supaya sama-sama enak Pak kami mengajar juga tenang tidak capek-capek harus memikiran sebelum subuh pasti sudah berangkat kalau pun harus ngontrak mikir lagi Pak seperti itu mudah-mudahan Bapak Dewan disini bisa membantu menyuarakan ke pihak-pihak terkait Pak kementerian dan lembaga next mas baik Pak Dede Pak Fikri dan Bapak anggota komisi 10 saya mengucapkan terima kasih banyak semoga Bapak sehat selalu sukses dan terpilih kembali Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Yeti apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pengalaman-pengalamannya ini kan sudah keterima semua ya ada yang sudah ada yang belum Pak ada yang belum ada yang sudah ada yang belum oke yang sudah dulu silahkan ceritakan pengalaman dan mungkin kesan-kesannya ya dan yang belum juga nanti silahkan diceritakan sebelum nanti kawan-kawan nanti menanggapi monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya yang saya ucapkan pertama kali adalah Zazakila Khawir Sukron Khashiro Teksekur Ederim Nikmat Mana Yang Kau Dustakan Bapak Fikri ingat ya saya masih di sini dulu November saya adalah guru pertama kali yang dipecat ketika mendaftar P3K penempatan di Tanggerang setelah berjuang dengan teman-teman ini luar biasa sekali akhirnya dapat optimalisasi di bulan Maret kemarin hari ini saya menyempatkan mohon maaf saya sudah menjadi ASN tapi kesini mohon izin karena Bu Heti mengajak saya untuk mengucapkan terima kasih saya ambilkan saya tidak tahu ya apa yang harus saya ucapkan ketika saya harus dilempar ke Tanggerang melihat sekolah di sana bla 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 kemudian habis tes langsung buat surat risen dapur dik melayang-layang sudah lah itu perjuangan kemudian saya gak mungkin sakit hati dengan sekolah lama sejelek apapun dia membesarkan saya itu yang bisa saya ambil Bapak Fikri Bapak Didi Yusuf sampai hari ini akhirnya Jawa Timur kholas yang SMK SMA tuntas sudah tercover semuanya Masya Allah 5.885 tuntas untuk SMA SMK Masya Allah saya memakili teman-teman Jawa Timur karena gak bisa hadir di sini apa ya gak tahu nikmat mana yang kau dustakan yang kedua dikdas SD SMP di Jawa Timur sejumlah 7.744 sisa 1024 saja yaitu situ Bondo Lumajang Bondowoso Jember Tulungagung saja oke mohon dikawal Bapak sudah sebenarnya saya sudah gak gak kepingin apa ya membantu beliau ternyata beliau masih japri Bu Anissa minta bantuannya sampai saya hari ini nyusia ibu karena saya pakai nikop hari ini saya pakai masker saya takut berita ini kemana-mana kemudian Bu Anissa sudah ada di AS kan lo masih begini nah itu saya tuh waktu sekali Bapak karena memang gak ada yang melindungi terima kasih terima kasih terima kasih atas tinggal tinggal ini tadi situ Bondo Lumajang Bondowoso Jember Tulungagung terus menyusia ibu tolong dibersihkan dengan yang ini loh praktek uang-uang ini itu masih ada Bapak nyusia ibu sangat saya gak bisa membuktikan tapi memang ada di bawah tolong dikawal benar-benar ini kasihan teman-temannya di sana itu apalagi ya ini saya pengen buat pantun sebenarnya kemarin sudah menyiapkan buku beberapa buku tapi lupa kata go bu maaf boleh nanya ini praktek uang ini diminta oleh siapa anu kalau di saya nyebut kota nyebut nyebut daerahnya anu sudah sudah biasa brokernya atau dari pejabatnya semuanya semuanya rata jadi ketika mau masuk dapodik bayar masuk honorer bayar tapi bukan dari DPR kan ada infonya katanya DPR juga ikut ini cawe-cawe setahu saya kita gak ada yang ngerti malah ya semacam itu akhirnya terbiasa kelompok saya yang satu bentuk cerita sedikit ya tulung agung ini sudah baik-baik saja setelah itu ada kelompok yang bilang saya dapat meloloskan dengan nanti dapat SK dengan membayar 3 juta kemudian saya warning saya disini sudah ASN kalau ada pembayaran tolong digagalkan semuanya gak ada yang lewat apa itu uang terus ternyata yang meloloskan kemarin cuma buka formasi 60 kanus tulung agung saya bilang Bu Anies kok dapat formasi cuma 60 loh tanyakan yang mau bawa tadi yang bawa 3 juta tadi mana mana orangnya saya bilang gitu terus orangnya nangis ke saya yang janjianin dengan 3 juta mana kemarin sudah ini pak sudah materai apa suat pernyataan teman-teman tulung agung itu akhirnya gagal udah bayar belum belum bayar SK turun bayar SK turun bayar dan ini nyonsewu bapak banyak ini SK turun 200 SK turun 300 itu banyak loh ini nyonsewu saya tidak bisa membuktikan tapi memang teman-teman itu berkelu kesah tapi saya tidak bisa apa ya pak terlalu melebar takut saya yang kena karena saya sudah menjadi abdi negara nyonsewu ternyata pekerjaannya luar biasa yang terakhir saya ingin ngasih pantun kagem panjenengan semoga bapak suka jalan-jalan beli pisang jangan lupa pakai sandal sudah lama kita berjuang masih saja ada yang tertinggal masuk gedung ruang sidang jangan lupa bawa harapan jangan takut untuk bilang bawa P1 tolong dituntaskan yang terakhir makan nasi pakai ikan dikasih kerupuk rasanya gurih tak lupa kami haturkan beribu-ribu terima kasih Zazagila Khoi terima kasih sangat oke cukup tadi satu lagi siapa yang ingin menyampaikan ada dua lagi Pak ada dua lagi jadi rupanya ini pakai micot itu untuk menutupi rupanya untuk menutupi saya saya izinnya surat dokter Pak tadi surat dokter oke baik-baik silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Bapak Dede Yusuf dan Bapak Fajri saya ingin menyampaikan beberapa hal pengalaman saya perwakilan dari 22 orang guru mapel bahasa Inggris di Kabupaten Serang yang tertinggal yang belum mendapatkan penempatan begitu ya Pak kami mengharapkan tahun ini kami mendapatkan penempatan walaupun mungkin dari segi formasi kan kita tidak mendapatkan ya Pak ya akan tetapi kita itu ingin ditempatkan terlebih dahulu karena sebelum ada pengumuman tentang penempatan kami kan sudah dipanggil Pak dari Dindik Kabupaten Serang bahwa memang kami akan ditempatkan di sekolah HD dengan alasan bahwa formasi di SMP itu untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris sudah habis formasinya maka kami dijanjikan untuk ditempatkan di SD sebagai guru kelas Pak pada saat kami dikumpulkan kami menyanggupi baiklah kami menerima untuk ditempatkan dimanapun baik di SD sebagai guru kelas yang penting bagi kami yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap sertifikasi tetap cair dan Dindik pun menjanjikan itu karena memang katanya guru bahasa Inggris itu kan sudah linearitas ke SD nah saat ini kami itu sebenarnya menunggu janji dari Dindik Pak karena saat itu waktu kami dikumpulkan itu kalau tidak salah di bulan Agustus ya Pak ya di tahun 2023 kami saat itu dijanjikan akan ditempatkannya di eh bukan Agustus Pak bulan September kalau tidak salah kami dijanjikannya akan ditempatkan di awal September saat itu akan tetapi sampai detik ini bahkan kami sudah di apa sih sudah dibuatkan WA Group gitu Pak ya dengan apa namanya dengan orang-orang terkait tertentu di Dindik tersebut akan tetapi setiap kami komen menanyakan bagaimana Pak kelanjutan kabar kami yang akan ditempatkan di awal bulan September waktu itu Pak akan tetapi apa namanya WA Group itu di silent Pak kami tidak bisa komen-komen lagi disitu jadi disitu kami masih beritikat baik mudah-mudahan instansi terkait masih memandang kami begitu Pak ya nah dari situ kami masih tetap menunggu alasannya sampai ada apa namanya pengangkatan P3K yang tahun ini yang dapat penempatan bahkan sekarang sampai teman-teman yang sudah dapat penempatan sudah mengisi DRH kami menanyakan kembali janji dari dinding akan tetapi sampai sekarang kami masih abu-abu Pak jadi kami mengharapkan kami ingin ditempatkan Pak tahun ini walaupun mungkin belum ada formasi gitu Pak karena ada teman kami yang dari SMP bahkan bapaknya juga ada Pak saat ini dari SMP Ibadur Rahman kalau tidak salah beliau itu di saat ikut P3K Pak beliau itu resign dari sekolah jadi ya kalau sudah resign dari sekolah tentu saja penghasilan tidak ada Pak kemudian sertifikasi juga tidak cair jadi dapat saya bayangkan bagaimana susahnya beliau dapat penghasilan dari mana sedangkan punya anak punya istri begitu Pak kalau saya mungkin masih ada suami ya Pak yang bisa inilah menanggulangi kebutuhan keluarga tapi kalau Bapak ini kan laki-laki Pak jadi harapan kami kami ingin ditempatkan tahun ini mudah-mudahan Bapak Dede dan Bapak Fadji bisa apa namanya mengawal tolong sampaikan kepada instansi-instansi terkait agar kami ditempatkan tahun ini mungkin cukup itu saja Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ini dulu ya saya klarifikasi jadi ibu adalah yang sudah lolos lulus tapi belum ditempatkan betul oke kalau tadi ibu tadi lulusnya di Tanggerang ditempatkannya di Jawa Timur Jawa Timur tempatkan di Bangga oh sorry dari Jawa Timur ditaruh di Tanggerang ditolak balik lagi oh SMA atau SMP SD ya jadi bolak-balik lah ya oke mau ada lagi silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Dede Yusuf yang telah memberikan kesempatan perkenalkan Pak nama saya Aan Ania guru honorer dari swasta ya Pak dari Provinsi Banten ini sedikit menjelaskan keadaan di Provinsi Banten Pak miris sekali di Provinsi Banten itu yang notabene ya kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten itu sudah tuntas Pak yang tadi ada di sisa tinggal ada beberapa aja sedangkan di Provinsi Banten itu sisanya masih sangat banyak Pak 1823 orang P1 yang belum terangkat karena memang kuota yang dibuka dari Provinsi Banten setiap tahun itu 500 Pak tahun 2023 kemarin kita ke BKD konfirmasi menanyakan berapa yang mau formasi dibuka disana sangat sangat sulit Pak kita mau soan mau silaturhamnya tahun ini aja kita udah mengirimkan beberapa surat tapi Alhamdulillah tidak ada respon dari beberapa daerah nah alasan yang waktu pertama kita disambut disana alasannya hanya satu Pak anggaran tidak ada anggaran katanya tidak ada anggaran untuk membayar sejumlah P3K di Provinsi Banten dengan tukinnya ya Bu ya tukinnya iya dengan tukinnya Pak waktu itu kami P1 di Provinsi Banten membuat kesepakatan tidak apa-apa kita diangkat tanpa tukin yang penting kita punya status aja dulu Pak karena memang berjalan di tahun sekarang ini politik ya Pak udah beda lagi kita risi banget khawatirnya tahun ini kita tidak diangkut bagaimana saya sendiri tidak jadi masalah tanpa tukin Pak karena memang saya di swasta swasta itu sekolah yang tidak semua tinggi ya Pak gaji saya 250 ribu per bulan nah ketika dari pemerintah sudah ada gajinya yang sekitar 3 juta sekian saya sangat mengantusias walaupun tanpa tukin tapi Provinsi Banten tidak mau sepertinya tidak mau menuntaskan itu nah yang jadi masalah itu di tahun yang sekarang itu jadi kita khawatir Pak khawatir kita tidak terangkut lagi di tahun 2024 ini dengan informasi yang sekarang ini kita mendekati tapi masih belum ada informasi dari pihak BKD nah kalau menurut saya Provinsi Banten yang menurutnya anggaran ya Pak kalau jadi alasan anggaran itu yang kabupaten kota di Provinsi Banten itu tuntas anggarannya yang mungkin di bawah dari APBD Provinsi Banten menurut saya sih bukan anggaran tapi entahlah jadi yang jadi korban buat kami ya P1 sisa kami ini gitu kami dari dari Pres 1 Provinsi Banten memohon dan meminta bantuannya kepada Bapak untuk menuntaskan kami ya umumnya untuk P1 di seluruh Indonesia yang sisanya 12 ribu tadi sayang sekali Bapak Dewan dari Perwakilan Provinsi Banten tadi tidak ada kalau ada kita juga ingin suruh datang ke DPRD Provinsi karena kita kesulitan sekali datang ke DPRD Provinsi itu sangat-sangat sulit sampai kita dorong-dorong itu ya Bu dorong-dorong pager kita lebih welcome diterima di sini daripada daerah kita Pak sangat-sangat demonya sampai dorong pager Pak itu itu saja mungkin Pak ada yang ditambahkan tapi sebelum sebelum kesan saya mau mengeksersis dulu dari Jawa Timur beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur permasalahannya hampir sama Provinsi itu tidak bisa memberikan tukin tetapi setelah kemudian dilakukan negosiasi dengan para kawan-kawan honorer akhirnya disepakati tanpa tukin dulu tapi masuk benar gitu enggak betul-betul berarti bisa kan bisa seharusnya bisa dilakukan itu seharusnya bisa nah mungkin sudah sih Pak Provinsi Banten juga sudah menawarkan itu ya mau itu cuman tidak ada mungkin karena masih PJ pada takut kali ya karena kan ya kita enggak tahu lah nanti ya kita dengar aja dulu silahkan dari ini kota Serang sudah Pak itu berhasil kota Serang pakai persurat pernyataan tidak menuntut tukin itu berhasil kita kemarin sudah Pak buat pernyataan kita kasih ke kepala dinas kita sampaikan juga ke BKD gitu tanpa tukin siap tapi Alhamdulillah tidak ada respon sama sekali entah apa itu permasalahannya mungkin itu yang saya sampaikan Bapak tadi permintaannya tolong disampaikan terima kasih saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau soal menyampaikan kita pasti sampaikan terus datang kesini juga tidak sulit kan tidak sulit ya gak apa-apa ini kita buat nanti kita jadikan bahan buat kita rapat kerja nanti silahkan Mas baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang ya Pak ya yang pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi robi karena atas nikmat hidayah serta inayahnya kita semua dapat bergumpul di tempat ini kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Sidang yang diwakil oleh Pak Dede Yusuf beserta teman-teman komisi lain yang hadir di siang ini dan jajaran staff dari komisi 10 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum kami masih masuk sekitaran Provinsi Banten sebenarnya lebih enak tadi kalau Pak Ali Zamroni itu langsung bisa mendengarkan aspirasi kami dari Banten karena kebetulan beliau dari Banten masalahnya masih sama Pak di Banten ini ada PR sekitar 1823 yang belum tuntas kita sering kali datang ke DPRD kita sering datang ke BKD itu agak kesulitan Pak betul yang disampaikan oleh rekan saya barusan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di DPRD itu Pak itu sulitnya Pak setengah mati lebih welcome ketika kami mau ketemu dengan teman-teman di Komisi 10 itu sangat mudah sangat diterima tapi kalau untuk di DPRD Pak itu kalau yang saya alami langsung Pak itu pager DPRD Banten sampai rubuh Pak baru kita diterima itu pun kita sampai harus menerobos ke ruang DPRD sebegitu hebatnya makanya saya dalam hati kecil saya ini kalau modelnya kayak begini saya nyoblos pusat aja nih Pak daerah saya gak nyoblos gitu balik lagi lah bagaimana mereka memperlakukan kami kan seperti itu Pak gitu tapi kalau untuk pada DPRD Yusuf kayaknya tetap ada di peringkat pertama Pak teman-teman yang lain ya Insya Allah tetap terjaga lah ya kemudian Pak ini kita minta tolong nih Pak sebetulnya tadi saya sampaikan kalau ada Pak Ali itu lebih enak ya apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten sedangkan jika alasannya anggaran terus terang Pak saya beserta teman-teman itu gak pernah percaya Banten itu kesulitan dalam anggaran kita tahu Pak meskipun kita cuma guru honorer kita juga gak gak buta tentang kekayaan Provinsi Banten yang industri di mana-mana punya pelabuhan punya bandara sedangkan Kabupaten Lebak dan Paneglang aja yang notabene untuk APBD-nya itu sangat rendah mereka bisa menuntaskan P1 Pak gitu maka jika ditanya oleh kami ke teman-teman di Provinsi masalahnya anggaran itu bukan jawaban yang tepat gitu lah maka dengan hadirnya kami kesini khususnya untuk di Provinsi Banten kami berharap teman-teman dari Komisi 10 bisa melakukan sesuatu Pak pendekatan tahap konsepnya kami berharap 1800 itu bisa tuntas di 2024 1823 bisa tuntas di tahun 2024 jangan sampai molor lagi nih Pak soalnya Banten ini rada-rada gimana ya Pak ya alot gitu Pak saya ngeliat muka Pak Dede aja sampai aduh gitu ya Pak ya jadi PR yang tadi juara satu masih sama Jawa Tengah Banten masih runner apa ya mudah-mudahan segera tuntas Banten Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lainnya ya Pak Fikri mudah-mudahan gak bosen ya Pak lihat saya Pak oke saya tidak akan berpanjang kalam intinya adalah target penuntasan untuk Provinsi Banten kami mohon bantuannya kepada teman-teman di Komisi 10 Pak Dede beserta jajaran dan teman-teman yang lainnya terutama untuk Dapil Banten ayolah kita ketuk ya provinsi-provinsi yang mereka masih nakal nih masih beralasan anggaran-anggaran terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Hitala Wabarakatuh ini kelihatan badannya gede akibat goyang-goyang pagar itu ya cukup kalau sudah cukup mungkin terima kasih Terima kasih.